Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat karyamu yang sudah engkau selesaikan ribuan tahun yang lalu untuk kami. Thank you for your finished work. Terima kasih Tuhan. Kami bisa datang ke hadirat Tuhan, kapan saja, dimana saja. Dalam kondisi apa saja yang ada selalu adalah kasih karunia, sukacita, damai yang kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami mengucap syukur. Kami sambut Tuhan firman-Mu, firman yang senantiasa terus akan memerdekakan hidup kami. Roh Kudus yang ajar, Roh Kudus yang beritahu, Roh Kudus yang berikan pewahyuan. Kami mau dengar dan kami mau mengerti, lebih daripada itu kami mau dikuasai sama firman. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silahkan duduk, shalom. Buka bersama saya Roma, pasal yang ke-8, ayat 29. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29. Kekristenan selalu bicara soal karakter ilahi, bukan ritual. Kekristenan selalu adalah perjalanan bersama Tuhan untuk makin dewasa. Selalu harus lebih baik dari hari kemarin. Kita jangan sampai pusing-pusing soal membanding-bandingkan ritual-ritual dengan yang lain. Kita harus fokus sama kedewasan rohani masing-masing. Roma 8, ayat 29 mengatakan, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya iya, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Ini adalah seruan bagi anak-anak Tuhan untuk selalu menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan. Serupa dan segambar itu tidak mudah, itu proses. Serupa dan segambar itu sudah di-download sebenarnya di dalam hidup ini. Jadi kalau saudara terus tekuni, nanti saudara baca 2 Korintus 3, ayat 3, saudara catat saja. Itu semuanya sudah di-download dalam hidup saudara. Jadi yang namanya kekudusan, yang namanya iman, kasih, damai sejahtera, sukacita. Itu sudah di-download ketika saudara menerima Yesus sebagai juruselamat. Jadi harus sekarang adalah sikap hati setiap hari memperkatakan firman, memperkatakan kasih. Supaya yang di-download ke dalam roh itu lambat laun menguasai jiwa. Setelah itu menguasai jiwa, menguasai tubuh. Di situ, di titik di mana kita bisa katakan dengan bangga, saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Jadi itu selalu begitu prosesnya tiap hari. Dan tidak mudah, itu berarti kan harus terus menyangkal yang namanya daging. 2 Korintus 10, ayat yang ketiga sampai kelima mengatakan begini. 2 Korintus 10, ayat yang ketiga sampai kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ingat pernyataan ini, kami tidak berjuang secara duniawi. Saya tidak bisa memperbaiki hidup saya dengan cara duniawi, tidak akan pernah bisa. Makanya banyak orang yang kemudian mulai atas nama hak asasi manusia, mulai memaksakan kehendaknya. Ini kemudian ditulis lagi sama Paulus. Karena senjata kami, ayat 4, dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk merentuhkan benteng-benteng. Saya kesepian, saya sepi hidup saya, tapi memang saya begini Pak orangnya. Saya setuju Pak sama LGBT ya, itu saya begitu. Saya kosong, saya harus ambil jalan itu. Itu cara dunia. Tidak akan bisa sanggup merentuhkan benteng-benteng. Setiap kali manusia merasakan kesepian, itu adalah indikasi manusia itu. Belum dipenuhi sama kebenaran. Setiap kali masalahnya ketika ada kekosongan, yang dicari nilai dunia, masuknya memilih sekolah dunia, bukan sekolah karakter ilahi, bukan sekolah kehidupan. Dan ketika yang dipilih adalah sekolah itu, dan akhirnya belajar di situ, dan kemudian akhirnya mau untuk akhirnya dalam tanda kutip lulus di sekolah itu, ya dia akhirnya menyatakan, saya begini orangnya. Jadi perubahan itu tidak bisa pakai cara duniawi. Akan makin hancur. Cara duniawi ini, ujung-ujungnya mereka harapkan ini akan bisa membantu kekosongan hidupku. Tidak akan pernah bisa. Pabriknya kok dari sana kok. Pabriknya Tuhan sendiri. Kalau ada yang kerusakan kan harus dilarikan ke pabriknya. Tidak bisa cari jalan yang lain. Makanya Paulus menjelaskan, tidak bisa pakai cara duniawi. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya secara sadar berontak akan pengenalan akan Tuhan. Supaya apa? Supaya saya bisa mengisi kekosongan hidupku. Dan ini yang terjadi di awal tahun 80-an waktu di Amerika. Terjadi mulai gerakan untuk melegalkan aborsi. Ini kan yang terjadi awalnya. Di atas namakan hak asasi manusia. Harus bisa dong. Itu kan hak saya. Enak aja. Jangan atur-atur saya. Itu mulai berkata-kata kepada negara yang didirikan di atas asas kekristenan. Akhirnya lambat laun masuk ke dalam gereja. Jangan atur-atur saya. Akhirnya ketika itu diloloskan, kelompok LGBT mengatakan. Loh kami gimana kalau itu diloloskan? Kami juga punya hak asasi. Ini yang firman Tuhan katakan. Ini loh, kalau saya diloloskan jalan ini. Ini kan saya, ini kan identitas saya. Terima dong saya gitu. Nah secara gereja sikapnya adalah menghadapi orang-orang seperti begini. Benci dosanya, jangan benci orangnya. Itu kita sudah tahu. Itu adalah mengasihi cara evangelism dan lain sebagainya. Itu khotbah yang terpisah. Tapi ini diambil dari sisi orang-orang yang merasa kehilangan, lonely, kosong. Mereka memaksakan cara dunia untuk mengisi kekosongan hidup. Hancur ujung-ujungnya. Gak bisa. Gak bisa. Semua dari kita diawali dengan latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang itu membentuk akhirnya karakter-karakter kita. Makanya kenapa kita ini harus memilih setiap hari masuk ke dalam sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu berarti apa? Saya harus setiap hari ambil keputusan untuk segera enroll, segera daftar di sekolah kehidupan ini. Setiap hari aktif. Mengatakan kepada diri saya, saya ini harus belajar. Saya pun belajar setiap hari. Gak pernah stop. Karena gak boleh stop. Sekolah ini adalah sekolah yang lulusnya nanti ketika kita dipanggil Tuhan. Bukan lulus maksudnya selesai. Selesainya itu nanti dipanggil Tuhan. Selesai sekolahnya. Jadi setiap hari pembelajaran. Tempatnya dimana? Tempatnya adalah sesuai sama profesi kita masing-masing. Saudara dipanggil jadi ibu rumah tangga. Itu tempat dimana saudara akan belajar di situ. Saudara sebagai lawyer itu tempatnya saudara belajar sekolah kehidupan di situ. Sebagai hamba Tuhan belajar sekolah kehidupan di masing-masing profesi yang Tuhan panggil. Dan harus tahu bahwa masalahnya adalah saya, bukan orang lain. Harus setiap hari ngerti masalahnya itu saya, bukan orang lain. Bukan kondisi. Jangan salahin yang lain-lain. Selalu lihat diri sendiri. Makanya slow to judge. Jangan cepat menghakimi orang. Jangan cepat mengatakan ini dan itu. Masalahnya saya kok. Jadi kalau ada orang minum air dingin dan sampai dia ngilu, jangan salahkan air dinginnya. Salahkan lobang di mulutnya. Itu yang harus di fix. Itu yang harus diperbaiki. Ketika kita punya kultur seperti ini, setiap kali ada masalah, setiap kali disakiti orang dan lain sebagainya. Mulai fokus. Instead of, daripada kita melihat dia dan kemudian kita marah-marah, mendingan lihat diri sendiri deh. Dari ini, ini kesempatan apa yang aku bisa ubah dalam hidupku. Saya tahun 1986 dikirim sama keluarga, sama orang tua ke, namanya Oral Roberts University. Sekolah bagus. Tapi saya sia-siakan. Kenapa? Karena ini. Menolak pengenalan akan Allah. Membangun kubu, membangun benteng. Karena apa? Hak saya. Jangan ganggu keinginan saya. Oral Roberts adalah seorang pendeta yang luar biasa, almarhum. Tahun 60-an pernah buat KKR besar di Stadion Utama di Senayan. Tahun-tahun itu masih boleh. Jadi ayah saya nih, papa saya, keliling kota Jakarta naik mobil pakai toa. Boleh mengumumkan. Hadirilah KKR gitu. Boleh. Zaman itu boleh. Hadirilah KKR keliling Jakarta. Sama mobil dipasangin sepanduk. Saya gak pernah lupa tuh mobilnya Holden Belmont. Zaman itu masih ada mobil Holden. Pick up. Dia naik di belakangnya pakai toa. Karena kenal sama hamba Tuhan ini, akhirnya setelah lulus SMA, ayo sekolah di sana. Sekolah di sana. Sekolahnya bagus. Kampusnya bagus. Saudara kalau Google, saudara tulis Oral Roberts University Campus. Saudara lihat kampusnya. Jangan lihat sekarang ya nanti. Langsung semuanya begini-begini. Bagus. Di dalam kampus ada gedung 60 tingkat. Bayangkan. Sampai dinyatakan salah satu one of the best campus. Salah satu kampus terbaik di dunia. Arkiteknya luar biasa. Ada prayer tower. Di depan masuk pintu gerbang ada tangan doa. Kampusnya bagusnya luar biasa. Saya pun waktu masuk, wow luar biasa. Disitu saya mulai berontak. Karena setiap minggu harus ikut chapel kebaktian. Kalau telat atau tidak hadir, kadang-kadang ketiduran kan. Denda 50 dolar. Mulai marah. Enak aja denda, denda. Tinggal di asrama. Ada curfew. Jam 11 harus udah sign in. Telat satu menit denda 50 dolar. Wah makin kesel. Kan jamannya pacaran. Harus pulang. Akhirnya lambat laun makin berontak. Hati makin keras. Sekolah harus pakai dasi. Peraturannya banyak. Karena memang untuk kebaikan murid-muridnya. Supaya ketika lulus ada perusahaan fortune 500 datang bisa rekrut. Karena dari awal sudah diajarkan untuk profesional dan lain sebagainya. Ini sekolah Kristen tapi fakultasnya banyak. Bukan sekolah kitab. Universitas Kristen. Akhirnya ada sebuah kesempatan dimana saya akhirnya bisa pertama mengekspresikan pemberontakan saya nih kepada orang tua dan kepada orang-orang yang suruh saya masuk disitu. Saya mulai kerja. Diterima pekerjaan di asrama atlet. Asrama atlet ini atlet basket, baseball dan lain sebagainya. Makanannya beda sama yang lain. Jadi saya disuruh masak disitu. Yang pas masuk diterima. Saya cuma satu-satunya diterima ada dua orang yang sudah senior disitu. Masakinnya bacon, beef yang besar-besar, susunya besar-besar kemasannya, telur, rotinya enak-enak. Karena makanan atlet. Satu hari manajer saya yang sudah senior bilang gini. Selama kamu kerja disini, kamu tidak usah ke supermarket lagi. Kenapa? Saya bilang gitu. Susu kamu boleh bawa pulang. Telur boleh bawa pulang. Daging boleh bawa pulang. Roti boleh bawa pulang. Bahkan itu stroberi, jam, mentega bawa aja pulang. Loh boleh? Boleh. Kata siapa? Kata saya katanya gitu. Selama tidak ada CCTV, saya izinkan kamu bawa pulang. Nyolong dong itu. Gak apa-apa. Selama ada saya, kamu gak usah ke supermarket. Senang saya. Jadi gemuk satu tahun. Karena makan makanan curian. Setelah itu, manajer saya ini kan kakak kelas. Lulus. Saya yang diangkat jadi manajer. Punya anak buah dong. Anak buah saya waktu masuk hari pertama saya juga ngomong yang sama. Karena apa? dosa, dosa turun, temurun. Eh, kamu tahu? Kalau kamu kerja di sini. Daging, susu, telur, roti, mentega boleh bawa pulang. Kata siapa? Kata saya. Mengulangi hal yang sama. Oh, saya senang karena berontak. Mau masuk ke tahun kedua, saya telepon di Jakarta. Saya bilang, saya tidak mau sekolah di sini lagi. Saya mau keluar dari sini. Saya kehilangan kesempatan yang luar biasa. Kalau looking back, nyesel juga. Gak lulus dari situ. Sekolah yang bagus. Sekolah yang luar biasa. Saya selesai S2. Tapi atas kemauan saya. Saya selesai dengan sumakum laut. Saya buktikan kepada orang tua saya. Karena saya mau belajar kok. Bandel-bandel tapi belajar. IP-nya 4. Tapi bagi saya percuma. Karena karakter saya gak dibentuk. Percuma. Percuma. Mau sepandai apapun, percuma. Jadi sekali lagi, masalahnya itu di sini. Nah, mata kuliahnya itu apa? Yang harus kita ambil di dalam sekolah kehidupan. Sekolah karakter ilahi ini. Coba saudara buka 1 Korintus 13. Ayat 4-7. 1 Korintus 13. Ayat 4-7. Ini beberapa mata kuliah yang harus kita ambil. Saudara coba lihat di sini. Ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Nanti kata kasihnya diganti dengan nama saudara. Kalau saudara pulang ya. Saudara sebut nama saudara. Dan kemudian saudara sebut. Saya ini sabar. Bilih ini murah hati. Harus disebut nama sendiri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ini mata kuliahnya. Ini mata kuliahnya. Saudara ketika saudara lihat ini. Dan saudara lihat satu-satu. Ya ini saya belum lulus. Ini saya belum lulus. Ini saya belum menguasai. Segera ambil. Keluar nanti pulang dari tempat ini. Segera daftar dalam sekolah kehidupan. Gratis. Tidak usah bayar uang pangkal. Harusnya juga kita mulainya kemarin. Dan jangan pernah salahkan orang lain lagi. Salahkan diri sendiri aja udah. Makin kita lihat ke dalam diri sendiri. Makin berubah kitanya. Bahkan mungkin saudara ketika lihat ini. Satu-satu saudara berpikir. Ya ampun. Dari awal sampai akhir. Semuanya saya gak kuasai. Berarti saya harus ambil semuanya. Saudara kalau ada orang-orang. Yang nyebelin dalam hidup saudara. Mereka adalah lembaran. Tes. Dan tesnya bisa datang kapan saja. Makanya pengajaran di dalam sekolah kehidupan. Berbeda dengan sekolah dunia. Dunia mengatakan balas. Sekolah kehidupan katakan. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kenapa? Karena mereka adalah lembaran tes. Lembaran tes ya harus dikasih. Supaya bisa dites. Supaya bisa dilihat lulus atau tidak. Jadi kalau ada orang nyebelin. Jangan pernah berpikir atau berdoa sampai begini. Kok gak mati-mati ya itu orang ya. Jangan. Orang yang baik-baik meninggal semua. Ini orang kok gak mati-mati sih. Tuhan, Tuhan. Paulus bilang sudah tiga kali aku minta supaya duri yang menggocoh aku ini. Tuhan angkat. Gak pernah diangkat sama Tuhan. Saya pikir udah sabar. Eh ternyata. Saya tuh banyak bergumul. Dan Yang ketika saya pelajari itu justru saya tanpa saya sadari justru ruangan kelas saya tuh jalanan di Jakarta. Itu ruangan kelas saya. Tesnya apa? Tes kesabaran. Nah itu saya. Ternyata belum lulus disitu. Karena apa? Ya ngadepin kayak gitu. Saudara bayangkan ya di Jakarta saudara lagi bawa mobil. Tiba-tiba ada jarak gak jauh dari mobil di depan. Di belakang saudara akan klakson. Kenapa? Cepat maju. Padahal di depan ada mobil. Cuma karena dilihat ada rongga dikit. Tingin. Maju. Jalan lama-lama. Saudara kalau mau masuk ganti jalur di Jakarta. Ini tips dari saya. Jangan kasih sen. Kenapa? Gak akan dikasih sama mobil di belakang. Jadi masuk-masuk aja. Ya gitu caranya. Makin saudara kasih sen makin dipepet. Jadi lihat kosong langsung shit. Ya gitu caranya. Sampai teman saya orang bule bilang gini. Kamu tuh udah kasih sen loh. Masih gak dikasih. Oh iya begitu. Kita gak boleh kasih sen disitu. Orang lagi jalan di Sebra Cross. Itu kan haknya dia. Dia kalau jalan di Sebra Cross. Dia tuh hati-hati. Jadi kalau ketika saya. Saya nih di mobil. Saya berhenti. Dan nyuruh dia jalan. Dia bingung. Berhenti. Di Sebra Cross. Jalan. Jalan. Dia gini. Padahal tuh haknya dia loh. Dia sudah di jalur yang benar loh. Dia gak jebrang sembarangan. Ada istilah jaywalking kan. Nyebrang sembarangan. Ini yang gak udah. Bener di jalurnya. Sampai kadang-kadang saya ngeluarin tangan ke mobil belakang. Lagi cepet. Hei stop stop. Ini orang mau nyebrang. Sampai yang mau nyebrang gitu. Boleh. Boleh. Boleh silahkan. Dia pun bingung. Dikasih. Ada mobil yang stop bagi dia tuh. Dia bingung. Plus ditambah lagi ada 12 juta motor. Yang seliweran kemana-mana. Kayak tawon. Mana-mana. Motor yang senantiasa menyalip mobil dari kanan ke kiri. Kalau bagi saya dia menyalip mobil. Tapi dia menyalipkan daging saya juga. Kadang-kadang kaget. Kadang-kadang. Kadang-kadang juga mau kasih tau bahwa hati-hati dong. Kamu mencelakakan dirimu sendiri. Mencelakakan orang lain juga. Cuman gitu doang kok. Tin. Dia berhenti. Buka helm. Apa lo? Hamba Tuhan daging juga. Apalagi hamba Tuhan orang manado. Daging. Daging timur makin panas. Isinya cabai semua orang manado. Istri saya punya password yang luar biasa. Pegang kaki. Sayang. Udah deh. Udah ya. Udah. Itu pasti jemaat. Kalau saya dengar kata jemaat langsung luluh. Meleleh saya langsung. Timbul belas kasihan langsung. Aduh. Iya ya. Jemaat. Mungkin tadi pagi dimarahin istrinya ya. Mungkin dia baru dipecat dari kerjaannya ya. Iya udahlah. Besoknya disalip lagi sama motor. Istri saya kembali bilang. Ingat. Jemaat loh. Jemaat. Iya ya. Besoknya gitu lagi. Ingat. Jemaat. Sampai-sampai saya bilang. Ini semua orang jemaat kurang ajar semua. Gimana coba. Itu mata kuliah yang saya ambil. Dua tahun lalu. Yang bisa menyatakan saya lulus siapa. Orang terdekat saya. Saya nanya dong maistri saya. Gimana. How am I doing. Aku gimana. Kamu jauh lebih baik. Lebih bagus. Lebih bisa kontrol daripada tahun lalu. Gitu ya. Bisa ya. Bagus ya. Bagus. Tambah saya gak. Gitu. Jadi orang terdekat. Karena apa orang terdekat. Orang yang paling kasihan ngeliatin kita. Makanya monitor hatimu. Sebelum monitor sikap. Monitor hati dulu. Hati harus dimonitor. Makanya Amsal katakan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul dan sumber daripada kehidupan. Monitor hati sikap beres. Monitor hati sikap beres. Sekolah tidak akan pernah habis. Nanti selesainya pas Tuhan panggil. Tesnya datang kapan saja. Lembaran tesnya jangan di komplain sama Tuhan. Karena seringkali lembaran tesnya adalah orang lain. Saudara. Saya mau ajak saudara lihat kebenaran ini ya. Lukas 14. Ayat 12 sampai 14. Ini adalah perbedaan sama sekolah dunia sama sekolah kehidupan. Beda coba. Saudara lihat aja. Ini beberapa contoh aja. Makanya Paulus mengatakan. Gak bisa memperbaiki karakter dengan cara duniawi. Gak bisa. Harus pakai cara sekolah kehidupan. Gak bisa pakai cara duniawi. Mau pakai apapun cara duniawi. Pasti gagal. Pasti gak akan bahagia hidupnya. Coba perhatikan ini. Lukas 14. Ini betul-betul kontradiksi dengan apa yang dunia ajarkan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam. Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu. Atau saudara-saudaramu. Atau kaum keluargamu. Atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan. Undanglah orang-orang miskin. Orang-orang cacat. Orang-orang lumpuh. Dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Orang yang tidak bisa balas. Ketika saudara berbuat kebaikan. Itu adalah cikal bakal hati saudara akan berbahagia. Berbeda sama ajaran dunia. Sekolah dunia mengajarkan dekat sama orang-orang yang punya pengaruh. Deketin aja nanti kamu pasti berbahagia. Dapat cipratan dan lain sebagainya. Saya enggak melarang saudara belajar sama orang yang hebat, sukses. Apapun. Enggak. Cuman kita mengajarkan justru orang-orang yang enggak bisa balas sama hidupmu. Ketika kamu memberikan perhatian kepada mereka. Hatimu akan dibuat bahagia. Kita dalam proses perawatan kemarin. Dengan dana yang terbatas. Saya bilang sama istri saya. Kalau sampai ada teman kita yang sedang sakit. Transfer aja. Kita dalam posisi yang terbatas. Saya bilang justru dari hal-hal seperti ini. Ketika mereka enggak bisa balas. Hati kita dibuat bahagia. Saudara, berapa banyak diantara kita yang keluar dari toilet. Dan bilang terima kasih dan nyapa sama petugas toilet. Kalau saya perhatikan di mall, di airport. Enggak ada yang negor dia. Dan dia selalu di pintu gini. Makasih, makasih pak. Enggak ada yang negor semua keluar. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba saya stop dan tanya. Apa kabar mas? Kerja udah berapa lama? Ketakutan tiba-tiba. Eh, kenapa pak? Ada apa pak? Karena gak berapa dia cekin ngobrol. Ketakutan tiba-tiba. Berapa lama mas kerja disini? Mas, tekun terus ya mas. Nanti satu waktu mas pasti dapat promosi. Dan pasti lebih baik-lebih baik. Makasih ya pak. Mas, toiletnya bersih. Makasih ya mas. Mungkin udah berbulan-bulan gak ada yang ngasih tau. Gak ada yang kasih pujian sama dia. Mas, makasih ya. Semua sudutnya saya lihat bersih hebat mas. Makasih ya mas. Gak sampai satu menit loh ngomong sama orang marginal. Hati saya dibuat bahagia. Dia diberkati. Mbak yang masuk ke rumah setiap kali kita tanya. Setiap orang yang kerja sama saya, saya tanya. Tujuan hidupnya mau ngapain? Supaya kalau saya bisa bantu, saya bantu. Jangan cuma sekedar kerja. Apalagi kalau masih muda. Anak 19 tahun datang ke rumah saya. Cari kerjaan. Hari pertama saya tanya mbak. Mimpimu apa mbak? Aku tadi malam gak mimpi pak. Aduh. Cita-citamu nak. Oh iya iya. Cita-cita pak. Cita-cita tuh gini loh pak. Saya tuh mau selesaikan SMA. Tapi gak mampu pak. Di kampung. Jadi saya ke Jakarta pak. Mau selesaikan SMA. Mau pak. Gimana caranya? Nanti jam 3 sore panggilin ojek. Pergi ambil paket C. Yang penting pagi-pagi rumah udah bersih. Gitu ya pak. Iya. Potong gaji pak. Gak usah. Selama saya bisa saya nabur buat mbak. Lulus. Saya bahagia. Dia bersih-bersih kamar saya. Dia liat buku. Dia baca bukunya. Dia tanya. Ini siapa pak? Gini pak cara hidup pak ya. Dia liat Yesus. Bukan karena saya berhotbah sama dia. Dia liat Yesus. Dari sikap hidup setiap hari. Dia diberkati. Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang tadinya gak bisa bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Diajarin sama anak saya. Anak-anak saya kalau panggil saya Daddy. Daddy gitu kan. Tiba-tiba pagi-pagi bangun pagi. Dia ngomong gini sama saya. Good morning Daddy. Ih kaget saya. Bang ngomong sama saya. Iya. Good morning Daddy. Oh oke. Mama saya jemput. Mau pergi kan. Dia bukain pagar. Dia bilang goodbye Dad. Mama saya tanya. Siapa tuh? Anak ketiga mah. Dia akhirnya kuliah. Dan kami bahagia. Mbak yang satunya lagi udah kerja sama saya 20 tahun. Semenjak anak-anak dari kecil. Jadi anak-anak saya ini melekat sekali juga sama mbak ini. Makanannya semua. Kalau udah pergi liburan pasti kangen pulang. Mau cari makanannya dia. Salah satu menu favorit di rumah tuh rawon. Padahal dia bukan orang Jawa Timur. Masak rawonnya jago. Dia adalah satu-satunya mbak yang berani marah sama saya. Saya bawa anak-anak waktu masih kecil. Pergi jalan-jalan misalnya malam ya. Besoknya kan hari sekolah. Anak-anak gak tidur siang. Jam setengah sembilan lah kira-kira. Itu kan udah jam-jam sembilan udah waktunya tidur. Jam setengah sembilan ditelepon. Teleponnya gitu. Gak pake halo-halo. Halo? Saya kan gitu ya. Dia gini. Posisi dimana? Posisi dimana? Udah deket rumah mbak. Sudah diam. Saya tau itu dia lagi kesel. Itu anak-anak dari siang gak tidur siang. Besok sekolah. Malam gini belum pulang. Gimana sih? Ditaruh teleponnya. Itu loh. Sampai di rumah. Anak-anak udah tertidur di mobil. Dia badannya besar. Pintu dibuka. Langsung digendong tuh dua-duanya kuat. Dia gendong tuh dua anak. Sambil jalan ke dalam rumah tuh sambil ngedumel. Anak-anak dibawa-bawa aja. Anak-anak gue juga. Tapi saya sama istri saya ketawa-ketawa kalau dia udah begitu lucu. Sayang sekali sama mereka. Anak saya waktu yang pertama ini pergi ke luar negeri waktu sekolah. Nangis-nangis. Mbak, buatin bawang goreng mbak. Aku mau bawa mbak. Sambalnya bawain mbak. Dia baru pulang. Dari umroh. Sembilan hari. Pergi umroh kemarin. Dia gak bisa bales. Tapi kami berbahagia. Itu firman Tuhan. Itu sekolah kehidupan. Selalu bertentangan. Markus 12. Coba saudara lihat. Ayat 41 sampai 44. Markus 12. Ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali. Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya. Orang kaya memberi jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan dua peser yaitu satu duit. Maka dipanggilnya lah murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa gitu? Kan secara nominalnya lebih sedikit. Kan itu nilai dunia tau. Ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Perhatikan kalimat ini. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Ternyata sekolah kehidupan mengajarkan begini. Yang dibilang pemberian terbesar di dalam nilai dunia adalah nominal. 10.000 sama 100.000 ya besaran 100.000. Tapi sekolah karakter ilahi, sekolah kehidupan. Yang dilihat bukan jumlahnya. Yang dilihat sisanya. Beda ya? Yang dilihat sisanya. Makanya janda ini secara nominal menurut sekolah dunia kecil. Tapi menurut sekolah kehidupan lulus. Memberi dari kekurangannya. Saya terus bilang sama istri saya. Siapa lagi yang butuh? Yuk kita transfer aja. Tuhan kasih Tuhan yang ambil. Tuhan kasih ini titipan semua. Memberi dari kekurangan adalah pemberian yang terbesar. Itu pengajaran sekolah kehidupan. Setiap kali saudara ada di dalam sekolah kehidupan. Setiap kali seorang lawyer ada dalam sekolah. Orang belum merasakan jasanya. Karena dia ada di dalam tempat di mana dia sedang belajar. Seringkali tempat itu bagi dia mungkin ngerasa gelap. Seorang dokter belum dirasakan jasanya ketika dia masih sekolah. Banyak di antara kita yang ketika sedang mau Tuhan masukkan dalam sebuah sekolah. Kita komplain dan kita bilang mau cepat-cepat. Gak bisa. Di bulan Mei kemarin di dalam kamar rumah sakit saya berdoa. Saya bilang Tuhan kan sudah dinyatakan sembuh. Sampai kapan Tuhan harus dirawat lagi? Tiba-tiba ada suara bilang begini sama saya. Setiap kali sebuah gedung mau dibangun. Makin tinggi, makin lama basementnya. Makin tinggi, makin lama fondasinya. Makin tinggi, makin dalam galinya. Nanti waktuku akan datang. Ketika waktuku datang, engkau tidak bisa paksa, engkau tidak bisa stop. Waktuku adalah waktuku. Dan waktuku adalah selalu terjadi di dalam saat yang terindah. Selalu gitu. Ada gedung Tamrin 9 namanya. Nanti saudara kalau ke Jakarta. Kalau saudara sekarang ke Jakarta, saudara sudah mulai lihat gedungnya sudah. Sudah kalau gak salah lantai lima puluhan dibangunnya. Itu akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia. Tiga ratus empat puluh meter. Seribu dua ratus fit. Tingginya tujuh puluh tingkat. Gak jauh dari bunderan HI. Kalau saudara lagi lewat disitu, saudara lihat ada gedung tinggi. Di arah-arah belakangnya Grand Indonesia itu adalah Tamrin 9. Waktu beberapa saat yang lalu, saya sempat bilang sama istri saya. Ini kok gak naik-naik ya? Apa gak jadi ya? Rupanya lagi bangun basement di bawah. Fondasinya harus lama dibangun. Harus digali. Dan seringkali ketika digali berantakan kemana-mana. Truk keluar masuk bawa tanah dan lain sebagainya. Dan gak kelihatan-kelihatan. Sampai-sampai berpikir, ini jangan-jangan mangkrak nih. Jangan-jangan gak jadi nih proyeknya. Makin tinggi. Makin nanti tumbuh kembang dan luar biasa. Itu makin dalam galinya. Saudara, di dalam kegelapan-kegelapan ini. Ini yang Tuhan ajarkan satu per satu. Saya gak bisa masuk lebih detail lagi. Kemarin kita eksposisi, hari Kamis kita kemarin eksposisi tentang perjalanan ke Emmaus. Bagaimana ketika Yesus mau melakukan sebuah transisi antara kehadiran dia yang selalu nyata. Sebentar lagi dia akan naik ke surga. Dan murid-muridnya hanya dibekali dengan firman. Makanya dibutakan matanya. Supaya mereka betul-betul mulai terlatih. Mereka gak liat Yesusnya. Dan luar biasa bahwa dua murid ini adalah murid-murid yang sebenarnya bukan ring satunya Yesus. Yang satu Kleopas, yang satunya tidak disebut namanya. Mungkin ring dua, ring tiga. Tapi mereka sedang downcast bahasa Inggrisnya. Mereka sedang pulang kampung. Karena mereka kecewa. Mereka melihat gurunya dibunuh secara brutal di atas kayu salib. Sosok pribadi yang mereka harapkan bisa mengubah dunia tatanan bangsa waktu saat itu. Mereka mengharapkan cerita seperti Musa terulang lagi. Cerita yang menghebohkan secara fisik terjadi sesuatu yang luar biasa, ekstraordinari. Gak terjadi karena mereka melihat gurunya mati brutal di atas kayu salib. Jadi mereka Alkitab mengatakan bahasa Inggris downcast, stress, kecewa, bingung pulang kampung. Dikejar sama Yesus. Dan itu kan awal-awal Yesus baru bangkit. Berarti salah satu prioritasnya adalah kejar dua murid itu yang dalam tanda kutip gak penting di mata dunia. Dia sedang mengajarkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Transisi. Dari engkau lihat aku secara fisik sebentar lagi aku akan naik ke surga. Kenapa aku harus naik ke surga? Karena disitu ketika aku naik aku akan jadi maha hadir. Omnipresence. Kalau gak ya Yesusnya cuma satu secara fisik di dunia ini. Kita kalau ngundang dia khotbah bisa antri lima tahun. Tapi ketika dia naik ke surga dia menjadi maha hadir. Ada ribuan ibadah pada saat ini dan dia hadir di setiap ibadah. Dia hadir di setiap hidup saudara. Dia sedang mengajarkan dari fisik yang engkau lihat. Sebentar lagi aku hanya meninggalkan firmanku dan engkau harus tahu bahwa firmanku adalah aku. Aku adalah firman. Makanya di perjalanan ke Emmaus di akhir daripada itu ketika mereka melihat Yesus. Alkitab mengatakan hati mereka berkobar-kobar ketika mereka diajarkan firman di dalam perjalanan itu. Harusnya hati kita berkobar-kobar ketika kita baca firman. Harusnya hati kita berkobar-kobar ketika kita sedang diajar di sekolah kehidupan. Kalau gak berarti ada yang salah disini. Kalau gak berarti ada yang salah. Berarti daging ini masih gak mau mati. Saya bangun pagi di titik dimana saya bangun pagi berapa bulan yang lalu dan saya lihat di atas saya ada atap. Tahu nanti siang bisa makan. Tahu bahwa istri saya dan dua anak saya bisa tersenyum. Bagi saya udah cukup dagingnya makin mati dan nikmatnya luar biasa. Saya ini mengkoleksi hampir 300 pesawat. Mainan jangan kaget. Kaya banget hamba Tuhan. Mainan. Saya biasa dapet supplier ngasih setiap bulan. Karena itu kan langka. Apalagi pesawat-pesawat Indonesia. Saya kangen juga lihat koleksi saya. Saya waktu pulang ke kamar setelah 6 bulan. Lihat wah kangen juga ya liatin ini mainan-mainan ini. Suppliernya mulai kontak saya. Pak udah sembuh ya pak. Biji Tuhan pak. Ini ada barang baru pak. Tiba-tiba bisa rasa gini. Enggak deh nanti aja. Enggak deh nanti aja. Disitu saya mulai sadar. Ih kok makin mati ya dagingnya. Kok makin hal-hal kecil makin mengucap syukur justru hal-hal yang lain-lain makin mati. Itu arti daripada memikul salib. Memikul salib artinya stauros. Stauros artinya mati. Dan itu butuh proses. Itu butuh sekolah. Itu butuh ditanam. Makanya ketika ada di dalam sekolah ini seperti saudara ditanam. Beda sama dikubur. Kalau dikubur jadi busuk. Kalau ditanam itu adalah sesuatu proses pengembangan yang luar biasa. Nanti akan tumbuh kembang. Jadi seringkali sekolah kehidupan betul-betul rasanya kayak ditanam. Gelap. Gak enak. Tapi nanti ada saatnya saudara akan muncul dan kemuliaan Tuhan dinyatakan disitu. Saudara berapa minggu lalu saya antar anak saya ke sekolah. Saya profesi saya kalau pagi adalah supir. Supir pribadi anak saya. Jadi saya antar dia ke sekolah. Saya tanya. Namanya Keitan. Kei. Hari ini sekolah atau kemana? Ya hari ini ke Gor. Ada olahraga jam 7. Oke. Oke. Gornya gak jadi dari sekolah. Oke. Saya antar. Sampai di sekolah dia bilang gini. Dad nanti before you go home drop my bags in school. Sebelum dia dipulang itu kan lewat sekolah drop semua tas-tas aku di sekolah. Supaya aku gak bawa berat. Oke bos. Saya ke sekolahnya dia. Sebelum sampai sekolah istri saya telepon. Itu anak lupa makan loh. Ini rotinya di atas meja makan lupa diambil lupa dimakan sama dia. Belum sarapan tuh anak. Jadi gimana? Beli roti aja. Dekat sekolah ada Indomaret. Oke. Sampai di Indomaret saya beli tiga roti. Saya taruh di dalam tasnya dia. Dengan harapan nanti kalau dia buka tasnya dia makan. Saya titip tasnya sama satpam. Makasih mas. Pulang. Jam tiga sore saya jemput. Saya cek dong. Tadi lupa makan pagi-pagi. Iya. Dicuit. Kamu udah makan tadi. Dedi taruh tiga roti dalam tas kamu. Belum. Ada gak rotinya? Ada. Kenapa gak dimakan? Aku gak tau itu punya aku. Itu kan aku taruh di tas kamu. Iya aku kan gak tau. Aku tau ada roti. Aku bingung aja tadi pas liat. Karena waktu berangkat dari rumah gak ada rotinya. Sampai aku tanya teman-teman di kelas. Siapa tau punya mereka. Salah masuk. Masukin. Gak ada yang ngaku. Eh memang gak ada yang ngaku itu punya kamu. Kenapa kamu gak makan? Aku gak tau itu punya aku. Satu sisi saya belajar juga. Hebat juga ini anak karakternya ya. Siapa tau punya daddy. Siapa tau punya mami. Terus dia ngajarin saya. Lain kali deh. Kalau kayak gini-gini. Kan kita gak bisa komunikasi. Kan aku gak bawa telepon kalau ke sekolah. Minta kertas sama satpam. Minta bolpen pinjem. Tulis di kertas. Ini roti buat kamu ya. Beres kan? Ditulis. Ditempel disitu. Taruh di dalam tas aku. Baru aku makan. Disitu saya sadar. Berarti tanpa. Tanpa kehadiran saya. Cuman baca tulisan saya. Dia percaya. Kenapa kita gak percaya sama tulisan-tulisan ini. Karena kita anggap ini tulisan mati. Ini firman hidup. 7 ribu lebih janji Tuhan ada disini. Kalau gak berkobar-kobar hati kita. Ada sesuatu yang salah disini. Jadi jangan salahin Tuhan. Itu seperti dia bicara. Memang itu ribuan tahun yang lalu. Tapi itu masih nyata. Makanya dikatakan firman itu ala-ala firman. Dan firman itu hidup. Nanti selesai ibadah. Segera daftar sekolah kehidupan. Apapun yang masih belum lulus. Dan jangan kaget ketika saudara baca semua mata kuliahnya. Saudara bilang gini lah. Semuanya belum lulus malahan. Segera ambil sekolah kehidupan. Segera perbaikin karakter. Stop salahkan orang lain. Orang lain anggap aja itu sebagai lembaran tes. Saya yang harus berubah. Gak apa-apa saya sedang ditanam. Karena nanti akan kemuliaan Tuhan akan dipancarkan. Saya gak dikubur kok saya ditanam. Saya gak akan jadi busuk. Saya akan keluar jadi pemenang. Saya akan jadi orang yang luar biasa. Ini ayat terakhir saya berikan kepada saudara. Baca bersama-sama saya di 1 Samuel 24. Ayat yang pertama. Sampai ayat yang keempat mengatakan begini. Ketika Saul pulang. Sesudah memburu orang Filistin itu. Diberitahukannya lah kepadanya. Demikian ketahuilah. Daud ada di Padanggurun Engedi. Ini papa mertua nyari anak mantu. Daud dikejar-kejar. Kalau saudara ke Padanggurun Engedi pada saat ini. Itu goanya banyak. Banyak goanya. Masih ada kok. Masih banyak goanya disitu. Ayat yang berikutnya. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Kenapa? Karena Daud cakep dalam berperang. Sampai butuh 3.000 orang. Untuk mencari dan ujung-ujungnya membunuh. Ya sampai ke kandang-kandang dombar di tepi jalan. Disana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang goa itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saul masuk ke dalam gua. Kok bisa masuk ke dalam gua itu dari sekian banyak gua mau buang hajat. Sendirian masuk dari terang ke dalam gelap. Matanya gak terbiasa, gak bisa lihat apa-apa. Sementara Daud orang yang sudah dikejar dengan orang-orangnya berdiam disitu sudah biasa nih di dalam kegelapan. Tuhan sedang ditanam sama Tuhan. Sedang ditanam tiba-tiba lembaran tesnya datang. Langsung orang-orangnya bilang gini, bunuh aja. Seringkali kita bilang, ini janji Tuhan udah kasih bunuh aja. Abis kamu bunuh besok kamu jadi raja. Kamu keluar, kamu pegang itu kepalanya di depan 3.000 orang. Takut semuanya besok kamu jadi raja, kita semuanya pulang. Kita nih outlaws. Kita nih orang-orang yang dikejar. Gak enak rasanya. Ngumpet sana, ngumpet sini. Di dalam kegelapan lembaran tesnya dikasih sama Tuhan. Nih. Di saat itu karakter berbicara. Saya mau lulus. Saya tidak akan jamah orang urapan Tuhan. Dipotong ujung jubahnya. Saul keluar. Tiba-tiba ada suara di depan gua. 3.000 prajurit. Kaget. Bisa skenario satu yang terjadi, dia bisa pegang kepalanya Saul. Ini enggak. Dia pegang ujung jubahnya. I could have killed you. Aku bisa dengan gampang membunuh kau. Saudara di ujung cerita itu nanti kalau saudara baca. Saul minta supaya Daud bersumpah tidak membunuh dia dan keturunannya. Dan dia pulang. Hari itu Saul dipermalukan di depan 3.000 tentaranya. Bukan karena kehebatan perangnya Daud. Dipermalukan karena karakternya Daud. Makanya Paulus menulis. He is the man of my own heart. Dia adalah orang yang sangat berkenan di hatiku. Itu kata Tuhan. Saudara, apapun masalah saudara. Masuk ke dalam sekolah kehidupan. Jangan salahkan yang lain. Jangan salahkan kondisi. Lihat ke dalam sini. Mulai sekolahnya segera. Kita hidup gak panjang. Cek sama orang-orang terdekat saudara. Aku udah lulus gak. Karena kasian. Mereka yang melihat sikap-sikap kita. Harusnya mereka menikmati sikap kita setiap hari. Itu pancaran dari hati kita. Dan jangan pernah berhenti belajar. Selesainya nanti ketika dipanggil pulang. Seringkali kita ada di dalam kegelapan. Gak masalah. Saya bukan dikubur. Saya sedang ditanam. Saya akan tumbuh kembang nanti luar biasa. Dan orang-orang menikmati kemuliaan Tuhan. Dan ketika nanti aku jadi orang-orang karakterku lebih daripada pemenang. Bukan sekedar aku melihat kemuliaan Tuhan. Orang lain pun melihat kemuliaan Tuhan. Berikan tepok tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Menterikan firman ini sedalam-dalamnya. Kami mengucap syukur karena hidup kami ini berharga Tuhan. Dan firman Tuhan mengajar hidup kami. Kami tidak akan pernah bisa memperbaiki hidup dengan nilai dunia. Tidak akan pernah bisa. Kami akan terus kembali ke dalam kekosongan hidup. Paulus sudah mengajar dengan jelas. Bahwa kami harus meruntuhkan kubu-kubu benteng-benteng sikap yang salah. Hati yang salah. Semuanya dengan sekolah kehidupan. Tuhan kami percaya. Kami akan segera daftar. Kami akan segera mulai sekolah kehidupan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau tekuni supaya kami makin baik dan makin serupa seperti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Lembaran tes apapun yang kami terima. Yang harus kami ambil. Kami tidak akan bersungut-sungut. Justru itu adalah kesempatan bagi kami. Kami belajar tekun. Belajar sabar. Belajar untuk bertahan Tuhan. Menterikan firman ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang merasa kami ada di dalam gelap. Kami bukan dikubur. Kami sedang ditanam sama Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan terlihat indah Tuhan. Karena basementnya, fondasinya sedang dibangun sama Tuhan. Memang berantakan dan gak enak. Tapi nanti pada waktu Tuhan. Semuanya akan indah. Terima kasih Tuhan. Menterikan firman ini. Dan kesaksian demi kesaksian. Akan kami alami dalam hidup ini dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Hama mustab sampai disini. Firman mu terus berkumandang. Di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amen. God bless you.